Intro Tak terasa bulan Ramadan sudah mau tiba, saya jadi teringat. Zaman kecil dulu menjelang bulan puasa ini, biasanya saya dan ayah menyiapkan permainan untuk ngabuburit. Kadang beli Monopoly atau Ludo, atau bahkan memperbaiki Nintendo lama saya agar bisa dimainkan kembali, sembari menunggu beduk maghrib. Zaman now, pastilah game di smartphone jadi andalan ya, tapi kadang saya kangen dengan game-game zaman kecil saya dulu. Dan untungnya di Zappals.com, saya menemukan satu buah handheld game konsol bernama Datafrog Retro Game. Gadget ini bisa memainkan gamenya Neo Geo, saya ingat dulu pernah menginstall emulatornya di PC rumah, untuk memainkan game-game yang biasa ditemui di mesin arcade atau ding dong. Retro Game ini selain berfungsi sebagai game konsol, juga bisa digunakan untuk memutar musik dan video, melihat gambar atau foto, hingga mempecah e-book dalam banyak format lho. Layarnya yang berukuran 3 inci saja ini terlihat cukup tajam saat digunakan permainan game maupun memutar video. Walau jangan harap bisa menyaingi layar smartphone sekarang ya, yang penting brightness dan kontrasnya sangat cukup untuk dipakai menikmati game-game nostalgia yang sering membuat saya terkekeh saat mengingat kenangan yang muncul bersamanya. Oh iya, di dalamnya sudah terpasang sekitar 800 games dari berbagai platform. Ada yang dari Neo Geo seperti tadi saya bilang, ada juga games dari Game Boy, Mega Drive, dan beberapa platform lain. Asiknya, jika dimaksananya dulu konsol-konsol ini tak support menyimpan progress game, pada retro game ini, hal ini dibuat jadi mungkin. Setiap game mendapat sekitar 8 slot untuk menyimpan data. Semua game dan data disimpan dalam sebuah cartridge yang dapat dilepas. Port yang digunakan, seingat saya sama dengan yang digunakan oleh Game Boy dan juga Nintendo DS. Dan cartridge bawaannya memiliki slot microSD untuk ekspansi, semisal Anda mau menyimpan video dan lagu di sini. So far saya merasa nyaman dengan tombol-tombolnya saat digunakan bermain game. Suara yang dihasilkan pun masih enak terdengar di telinga. Namun rupanya, data frog masih punya senjata pamukas lain. Konsol ini bisa disambungkan melalui kabel EV ke televisi lho. Ini artinya, retro game ini juga bisa difungsikan sebagai multimedia player untuk televisi. Tinggal salin film dan seris kesayangan Anda ke microSD, tancap di cartridge, sambungkan kabel, boy lah, jadi deh home entertainment system. Kalau dilihat di back covernya yang transparan, retro game ini pakai baterainya Nokia deh. Artinya, seandainya nanti sudah turun performanya, kita tinggal beli baterai serupa yang setahu saya banyak dijual di pasaran lokal. Mantap ya! Kekurangan terbesar dari retro game ini sih yang nggak bisa main berdua alias egois, termasuk tidak adanya konektivitas yang membuatnya dapat dimainkan bersama dengan pengguna konsol yang sama. Sisanya, dengan harga promosi sekitar 49 dolar alias sekitar 700 ribuan, menurut saya ini kece. Punya handheld game konsol buat main game klasik, bisa jadi multimedia player dan ebook reader, dan sesekali bisalah digunakan sebagai home entertainment system saat dihubungkan dengan televisi. Yang paling pasti sih, mainnya nggak makan kuota internet, dan juga baterainya lebih awet dari smartphone. Jadi cocok deh buat teman ngebuburit, asal jangan sampai lupa nambah porsi ibadah juga ya. Oke, selamat menyebut bulan Ramadan dari kota Simahi Agur Pami Tundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!